Dan pemirsa kita juga akan langsung menuju ke tol Cisumdawu untuk melihat saat ini apakah sudah mulai ada peningkatan arus lalu lintas di sana, sudah ada rekan beben di sana. Selamat siang beben saat ini apakah sudah ada peningkatan dari arus kendaraan di sana untuk libur natalan tahun baru? Ya, selamat siang Wewson dan Deta. Saat ini saya sedang berada di tol Cisumdawu, tepatnya di gerbang tol Cisumdawu, di mana sesi 2-3 yang difungsikan dari MOLI kemarin secara gratis. Nah, dari gerbang tol Cisumdawu, Cisumdawu, Cisumdawang Kota ini terlihat puluhan tenderaan dari mulai pagi sudah mulai keluar dari gerbang tol Cisumdawang Kota dari arah Bandung menuju Cirebon maupun Jawa Tengah yang mau merayakan natal dan tahun baru di kampung halamanya. Seperti itu Wewson dan Deta. Baik, Beben. Apakah infrastruktur di jalur tol tersebut sudah lengkap semua, seperti lampu penerangan dan juga marka jalan? Apakah sudah terpasang lengkap? Melihat di lapangan, seperti marka jalan, lampu penerangan sudah siap untuk menerangi benderaan yang kita sudah di arah Bandung untuk menuju dengan sembedang kota, tol Cisumendawu. Demikian kita yang kami laporkan. Baik, nanti rencana untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas, apakah akan ada pintu tol satelit yang diadakan sementara, Beben? Menurut informasi kami di lapangan, selain dari sembedang kota, ada gerbang tol Cimalaka, di mana terjadi kepadatan di sembedang kota akan dialihkan ke sesi tiga, yaitu gerbang tol Cimalaka. Jadi ada dua tol, gerbang tol yang dibuka di wilayah sembedang kota dan Cimalaka. Ini untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas yang akan meraihkan Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya. Demikian, Bisa. Apakah ada pelarangan untuk kendaraan bermuatan besar melintas di jalur tol tersebut pada Nataru? Untuk Nataru saat ini terlihat di belakang saya struktur besar yang biasanya melintas jalur Cedas Pangeran. Malah sekarang pilih di Sundawu untuk mempersingkat waktu tempuh dari Cerebon menuju Bandung. Jadi saat ini belum ada informasi larangan untuk Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih Beben atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.